Intro Yo, hello guys Sebalik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini Saya akan membuatkan lagi tutorial Jadi-jadi galing motion yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya Seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka Jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya Kalian bisa follow juga Untuk linknya ada di pin komentar ya Nah oke, untuk tutorialnya Kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan kalian tinggal pilih buat proyek Nah disini kalian tinggal masukkan saja Lebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya Saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini Saya sudah menambahkan audio dan beatnya Sampai ke bagian detik 1320 Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kalian tinggal kembali aja ke awal Dan klik aja tanda plus di bawah Pilih bagian media Dan pilih saja foto kalian guys Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya Jika sudah Kalian tinggal perpanjang aja fotonya Sampai ke bagian detik 429 Menggunakan yang ini Dan kalian tinggal kembali di bagian detik 210 Pilih bagian move Pilih yang ketiga Tandain disini Dan di awal ubah jadi 1500 ya Kalian zoom Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kasih seperti ini Kembali aja Kalian tinggal pilih saja bagian efek Tambahkan efek yes Pilih bagian distorsi Dan kalian pilih bagian ubin atau tiles Aktifkan Kembali Tambahkan lagi Pilih saja bagian move Dan pilih pemindahan acak Tandain saja di bagian detik 4 sini ya 0 Dan di bagian akhir jadi 527 guys Jika sudah Kalian pilih evolusi Tandain di awal Dan di akhir jadi 521 Dan masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Ada yang seperti ini guys Jika sudah Kembali aja Tambahkan aja lagi efek Pilih saja bagian blur Dan pilih buram gerak ya Untuk tone Kalian ubah jadi 230 Jika sudah Kalian kembali aja Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Matemask atau key Dan pilih yang lumakey Kembali di bagian detik 210 Tandain aja keyframe disini Dan di awal Kalian ubah jadi 1000 ya Jika sudah Kalian tinggal Kembali aja Nah ini udah jadi Kayak gini aja Simple Nah jika sudah Kalian tinggal Tambahkan aja Foto yang beda Di bagian detik 429 Nah contoh Saya menggunakan foto Yang ini guys Jika sudah Kalian tinggal Perpanjang aja Sampai ke bagian detik 810 ya Menggunakan yang ini Nah jika sudah Kalian tinggal Pangkes aja Di bagian detik 620 Dan klik aja Foto yang sebelah kanan Ini Pilih bagian move Kalian pilih yang ketiga Tandain disini Di tengah sini Dan di bagian sini Untuk di bagian sini Juga tandain Oh bentar guys Untuk di bagian sini Kalian zoom dulu ya Nah seperti ini Contohnya Jika sudah Untuk di bagian sini Tengahnya kecilkan sedikit Kayak gini Jika sudah Kalian tinggal Masuk tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih gini Sebelah sini Pilih yang kedua Kasih gini guys Ini yang di awal Keyframe nya Tahan ke awal Dan masuk di bagian sini ya Detik 727 Kalian tinggal Tandain aja Di bagian sini Kalian ubah fotonya Menjadi seperti semula Nah jika sudah Kalian tinggal Masuk saja Di bagian tengah sini Kalian pilih kurva Kalian pilih yang kedua Kasih seperti ini guys Kembali Dan kalian pangkas saja Semua fotonya Sesuai bit Nah kalau misalnya Kalian mau diganti Foto yang ini Bisa ya Kalau kalian mau beda fotonya Kalian klik aja fotonya Pilih color and fill Pilih yang ini Dan kalian ganti aja Contoh seperti ini Kalian tinggal klik aja Tanda plus Di pojok kanan atas guys Nah Kalau mau cepatnya Pilih yang ini Kalian salin satu layar Kembali Klik tahan sampai checklist Empat foto di belakangnya Pilih yang ini Kalian pilih yang ini Hapus yang ini Dan jika sudah Kalian tinggal Tempel Nah otomatis Dia akan ganti semua ya Kayak gitu Oke Nah jika sudah Kalian tinggal Klik dulu Foto yang panjang Ini ya guys ya Pilih bagian efek Kalian tinggal Tambahkan saja Efek ubin Di tengah sini ada Aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Bagian move Dan pilih ombang ambing Atau silep Untuk sudutnya 90 Untuk bagian frekuensi Kalian tinggal Ubah jadi 120 Bagian magnitude Kalian ubah saja Menjadi 0 Tandain di akhir Dan di awal Kalian tinggal Ubah jadi 969 Atau 970 Boleh Nah jika sudah Kalian tahan ke awal Kalian pilih saja Eh masuk saja Di tengah sini Sorry Pilih bagian kurva Pilih yang ketiga Dan kasih seperti ini Kurvanya guys Nah jika sudah Kalian kembali saja Tambahkan lagi Efek ombang ambing Yang baru Di tengah sini ada Sudutnya Minus 45 Untuk bagian Frekuensinya Kalian ubah jadi 50 Bagian magnitude 0 di akhir Eh disini Kalian tinggal Ubah saja langsung Menjadi 95 Guys Nah jika sudah Kembali saja Tambahkan saja Efek Pilih saja Bagian move lagi Pilih ayun Atau swing Untuk bagian Frekuensinya Kalian tinggal Ubah jadi 115 Sudut 1 Kalian ubah jadi 1,5 Minus ya Sudut 2 Sudut 2 Sudut 1,5 Jika sudah Kalian kembali saja Tambahkan lagi Efek Kalian pilih saja Bagian Distorsi Dan pilih bagian Remas ya Atau squeeze Tandain saja Di akhir sini 0 Dan di awal Ubah jadi 50 Guys Masuk di tengah sini Pilih kurva Kalian pilih yang Kedua ini Dan pilih yang Kedua lagi Ubah saja Kurvanya jadi Seperti ini Jika sudah Kembali Kalian tinggal Tambahkan lagi Efek Pilih saja Bagian Pemindah Nacak Di tengah sini Ada Untuk bagian Magnitude Kalian tinggal Tandain saja Di bagian sini Nah Di tengah sini Dan di bagian Tengah Sebelah sini Jika sudah Kalian tinggal Masuk di bagian Akhir Ubah saja Menjadi Sekitar 410 Dan di Paling awal Ubah jadi 500 Ya guys Untuk yang Di tengah Biarkan 50 Gak 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 Masuk Di tengah Sini Pilih Kurva Yang ketiga Kasih Next Setengah Kasih Gini Ya Untuk Di bagian Akhir Sini Pilih Yang kedua Kasih Turun Kayak Gini Setengah Jika Sudah Kalian Kembali Aja Dan Kalian Tinggal Pilih Bagian Evolusi Nah Untuk Evolusi Ini Kalian Tinggal Tandain Aja Di Tengah Tengah Nol Dan Di Akhir Kalian Tinggal Ubah Sajam Menjadi Sekitar 6 4 5 Guys Masuk Di Tengah Sini Kalian Pilih Kurva Yang ketiga Kasih Next Tengah Lagi Sama Kayak Tadi Ya Untuk Di Paling Lahir Juga Nah Oke Ini Sudah Jadi Kalian Tinggal Kembali Aja Tambahkan Aja Lagi Efek Kalian Pilih Saja Bagian Buram Gerak Di Tengah Sini Ada Untuk Bagian Tunenya Sama Seperti Tadi 230 Kembali Kalian Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Distorsi Dan Kalian Pilih Bagian Lengkuan Fractal Atau Fractal War Nah Untuk Lengkuan Fractal Ini Pilih Bagian Yang Y Tuk Ini Posisinya Tandain Di Awas Ini 0 Dan Di Akhir Kalian Tinggal Ubah Jadi 900 Nah Jika Sudah Untuk Bagian Yang Ia Di Bawah Ini Paralax Ubah Jadi 1038 Minus Bukan Plus Untuk Bagian Magnitudenya 35 Untuk Bagian Detail Kalian Ubah Sajam Jadi Sekitar 360 Untuk Bagian Lagunar Itinya Biarkan Octavenya Jadi Sekitar 3 Kalau Mau Lebih Kurang Lagi Boleh Atau Mau 4 Boleh Jika Sudah Kalian Pilih Titik Tiga Ini Dan Gandakan Ya Klik Saja Untuk Bagian Lengkuan Ractal Yang Di Bawah Ini Untuk Bagian Magnitudenya Jadi 5 Nah Untuk Bagian Lagunar Iti Ini Kalian Tinggal Ubah Sajam Jadi 25 Nanti Itu Hasilnya Kayak Gini Gis Nah Oke Jika Sudah Kalian Tinggal Kembali Aja Tambahkan Aja Lagi Satu Efek Kalian Pilih Saja Bagian Blur Dan Pilih Pertajam Gis Nah Untuk Pertajam Ini Kalian Tinggal Ubah Radies Jadi 10 Dan Untuk Bagian Kekuatannya Kalian Ubah Jadi Sekitar 5 Jika Sudah Kalian Tinggal Kembali Nanti Hasilnya Kayak Gini Oke Ini Sudah Jadi Kayak Gini Aja Untuk Bagian Foto Yang Pertama Jika Sudah Kalian Tinggal Klik Aja Foto Yang Kedua Yang Ini Nah Kalian Tinggal Pilih Bagian Efek Tambahkan Efek Ubin Di Tengah Sini Ada Aktifkan Kembali Tambahkan Lagi Kalian Pilih Saja Bagian Bura Menggerak Ya Di Tengah Sini Ada Untuk Bagian Tune Sama Kayak Tadi Ya 230 Nah Jika Sudah Kembali Kalian Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Pemindahan Acak Untuk Bagian Magnitude 0 Di Akhir Dan Di Awal Kalian Ubah Jadi Sekitar Eh Bentar Guys Disini Kita Pilih Yang Ini Gis Ya Sorry Hapus Saja Tadi Pemindahan Acak Kalian Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Blur Dan Pilih Gauss Blur Kita Jangan Pake Gitor Aja Pake Yang Kayak Gini Aja Untuk Di Awal Itu 300 Tandai 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 Di Bagian Sini Bajadi 0 Di Tengah Ya Jika Sudah Masuk Tengah Sini Pilih Kurva Yang Ketiga Kasih Full Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Ombang Ambing Di Bagian Move Ini Pake JJ Tipis Ya 90 Di Awal Di Akhir Jadi Minus 90 Untuk Bagian Frekuensi 35 Magnitudenya 0 Di Akhir Sorry Magnitudenya 0 Di Akhir Dan Di Awal Jadi 80 Kembali Aja Tambahkan Lagi Efek Pilih Bagian Distorsi Dan Pilih Lengkuan Gelombang Tandain Aja Di Tengah Sini 0 45 0 44 Dan Di Bagian Awal Jadi 58 Untuk Kurvanya Yang Ketiga Kasih Full Kembali Untuk Sudut Tandain Di Awal 5 5 Dan Di Bagian Tengah Jadi 90 Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Yang Ketiga Kasih Full Untuk Bagian Magnitude 2 Untuk Di Awal Di Tengah 0 Untuk Kurvanya Yang Ketiga Kasih Next Sedikit Kembali Sudut Torpnya Ubah Jadi 0 Untuk Di Bagian Tengah Eh Di Akhir Dan Di Awal Jadi Minus 180 Pilih Aja Titit Tiga Ini Juga Sudah Dan Gandakan Klik Aja Lengkuan Gelombang Yang Di Bawah Untuk Bagian Tahap 0 Di Awal Sudut 0 Di Awal Magnitude 1,5 Di Awal Sudut Word Hapus Keyframe Tambahkan Lagi Ubah Jadi 90 Untuk Di Awal Dan Di Akhir Jadi 180 Plus Bukan Minus Juga Sudah Kalian Tinggal Kembali Aja Dan Pilih Saja Titit Tiga Ini Salin Efek Tambahkan Lagi Efek Pilih Bagian Warna Dan Cahaya Pilih Pergeseran Hue Atau Hue Shift Tandai 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 Awal 0 Di Akhir Jadi 360 Nah Juga Sudah Kembali Dan Tempel Aja Yang Sudah Kalian Salin Tadi Keempat Foto Belakang Nah Nanti Contoh Contoh Seperti Ini Jika Sudah Kalian Tinggal Pangkas Di Bagian Detik 10 01 Menggunakan Yang Ini Nah Jika Sudah Kembali Ke Awal Nah Disini Kalian Tinggal Pilih Bagian Move Pilih Yang Ketiga Tandain Aja Di Tengah Sini Tengah Untuk Di Bagian Sini Tandain Dan Di Bagian Akhir Sini Untuk Di Bagian Tengah Sini Ubah Jadi Kecil Fotonya Kurang Lebih Kayak Gini Di Bagian Tengah Sini Juga Nah Kurang Lebih Kayak Gini Jika Sudah Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Kalian Pilih Yang Keempat Semuanya Jika Sudah Kalian Tinggal Kembali Aja Dan Pangkas Aja Semuanya Oh Ya Sebelum Dipangkas Kalian Pilih Bagian Border Aktifkan Yang Hitam Ini Jadi Putih Yang Empat Ini Jadi 15 Jika Sudah Pangkas Aja Nah Kalian Tinggal Klik Aja Foto Yang Pertama Masuk Di Efek Tambahkan Saja Efek Pilih Saja Bagian Ubin Di Tengah Sini Ada Aktifkan Kembali Tambahkan Lagi Efek Buran Gerak Di Tengah Sini Ada Oh 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 Untuk Ubin Kalian Klik Dulu Kalian Tinggal Pilih Bagian Offset Vertical Ini Di Aktifkan Dan Offset Nya Diklik Tandain Di Awal Dan Di Akhir Nah Untuk Di Bagian Tengah Sini Kalian Tinggal Ubah Jadi Minus 3500 Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Yang Ketiga Kasi Full Naik Sebelahnya Kedua Kasi Full Turun Kembali Dan Pilih Saja Ini Ya Foto Yang Di Awal Kalian Klik Aja Ini Yang Efek Nya Kayak Gini Kalian Klik Pilih Efek Pilih Bagian Ombangan Bing Pilih Titik Ini Salin Aja Efek Kembali Dan Tempel Di Foto Yang Awalan Ini Nah Nanti Hasilnya Kayak Gini Oke Juga Sudah Kalian Tinggal Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Supaya Cepat Kembali Klik Aja Tahan Sampai Checklist Empat Foto Di Atasnya Pilih Yang Ini Hapus Semua Hijaunya Kecuali Y2 Ini Jika Sudah Tempel Nah Otomatis Dia Tidak Kayak Gini Nanti Oke Dan Jangan Lupa Untuk Foto Yang Pendek Di Balik Secara Horizontal Bukan Vertikal Oke Ini Sudah Jadi Supaya Nggak Terlalu Apa Disini Nggak Terlalu Kaku Kalian Klik Aja Voting Pertama Ini Pilih Yang Ini Kalian Tinggal Gandakan Klik Aja Voting Ganda Di Atas Pilih Bagian Blending Tandain Tahan Ke Awal Di Akhir 0 Kembali Pilih Bagian Efek Pilih Ubhin Tandain Tahan Ke Awal Tandain Lagi Ke Akhir Di Tengah Jadi 1700 Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Yang Ketiga Ke Full Sebelah Ke Full Kembali Aja Kalian Tinggal Tambahkan Aja Satu Efek Pilih Saja Bagian Gambar Tepi Pilih Bagian Titik Half Stone Ini Guys Nah Juga Sudah Kalian Klik Aja Titik Half Ton Untuk Jumlah Jadi 75 75 Nah Juga Sudah Untuk Bagian Yang Warna Ini Yang Satu Warna Satu Kalian Ubah Jadi Hitam Juga Sudah Kembali Aja Ini Kayak Gini Doang Simple Nah Nanti Kayak Gitu Model Juga Sudah Kalian Tinggal Masuk Saja Di Bagian Sini Detik 10 01 Kalian Tinggal Tambahkan Aja Foto Yang Beda Contoh Saya Menggunakan Foto Yang Ini Juga Sudah Kalian Tinggal Lapor Panjang Sampai Bagian Detik 13 12 Menggunakan Yang Ini Kembali Ke Awal Yang Ini Hampir Sama Kayak Tadi Ya Pangkas Dulu Di Bagian Detik 11 22 Tiga Tiga Voting Ini Juga Sudah Kalian Pilih Bagian Move Pilih Yang Ketiga Tandain Di Awal Disini Dan Di Tengah Sini Kalian Kecilkan Sedikit Gies Kayak Gini Tahan Ke Awal Dan Yang Di Bagian Sini Kalian Tinggal Zoom Ya Nah Juga Sudah Kalian Tinggal Masuk Di Bagian Sini Tandain Di Akhir Ubah Jadi Normal Fotonya Seperti Semula Untuk Kurvanya Kedua Kasih Gini Disini Pilih Yang Kedua Kasih Gini Sebelah Yang Ketiga Kasih Gini Jika Sudah Kembali Dan Pangkas Semuanya Gies Nah Yang Panjang Ini Fotonya Tahan Geser Ke Atas Kalian Tinggal Klik Aja Foto Yang Paling Awal Ini Yang Ini Pilih Efek Pilih Titit 3 Salin Efek Dan Kalian Tinggal Klik Aja Foto Yang Pendek Pendek Ini Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Kembali Kalian Klik Foto Yang Paling Panjang Ini Pilih Bagian Efek Pilih Titit 3 Tempel Efek Nah Juga Sudah Kalian Klik Tahan Sampai Checklist 4 Foto Yang Di Bagian Atas Atas Ini Untuk Foto Di Bagian Detik 10 01 Jangan Di Checklist Jika Sudah Pilih Yang Ini Hapus Yang Ini Jika Sudah Tempel Nah Kalian Kembali Ke Foto Yang Awal Yang Ini Kalian Klik Pilih Efek Pilih Titit 3 Salin Dan Tempel Di Awalan Foto Yang Tadi Nah 10 01 Nanti Itu Hasilnya Kayak Gini Lagi Oke Jangan Lupa Kalian Balik Balik Lagi Yang Ini Secara Vertikal Dan Yang Di Bagian Sini Secara Horizontal Nah Oke Ini Udah Jadi Kayak Gini Nanti Nah Jika Sudah Selesai Kalian Tinggal Masuk Aja Di Bagian Detik 13 12 Klik Tanda Plus Di Bawah Yang Kotak Pangkas Di Akhir Pilih Aja Titit 3 Di Atas Dan Kalian Tergang Kan Ya Pilih Color Fill Pilih Yang Ini Dan Kalian Kembali Pilih Blending Tandain Tahan Ke Awal Di Akhir 0 Nah Jika Sudah Kalian Tinggal Kembali Aja Ini Udah Jadi Simple Kayak Gini Aja Kalian Tinggal Tambahkan CC Menurut Awal Untuk CC Saya Sudah Sediakan Di Pin Komentar Nah Kita Pakai CC Yang Kayak Gini Aja Yang Kayak Kemarin Ya Klik Tahan Aja Sampai Checklist Semua CC CC Pilih Yang Ini Salin Aja Eh Bukan Yang Ini CC Itu Yang Yang Mana Dia Nah Yang Ini Ini Ada Nah Oke Yang Ini Kalian Klik Tahan Semua CC Pilih Yang Ini Juga Sudah Salin Aja Kembali Pilih Aja Proyek Yang Paling Atas Kalian Buat Juga Sudah Kalian Pilih Yang Ini Dan Tempel Aja Semua CC Nah Oke Ini Sudah Jadi Nah Misalnya Kalian Tidak Mau Apa Ya Kayak Ini Yang Kedua Dari Atas Kalian Klik Aja Pilih Bagian Efek Nah Untuk Bagian Saturasinya Kalau Misalnya Kalian Tidak Mau Pakai Hapus Saja Geser Sebelah Kiri Nah Untuk Saturasi Itu Jadinya Lebih Ke Apa Ya Abu Abu Gitu Warna Foto Kalian Misalnya Kalian Adain Lagi Jadi Abu Abu Gitu Kalau Dibuang Dianya Enggak Ada Gitu Jadi Dari Kalian Aja Mau Pakai Atau Enggak Disini Saya Enggak Pakai Ges Nah Jika Sudah Kalian Pilih Pengaturan Di Atas 30 Jadi 60 Dan Export Nah Oke Mungkin Sekian Bye Sampai